Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat listy lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube listfad update Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar bunda listy gajora dan abang alfati Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara melayak subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Baiklah para sahabat listy lovers Kabar pertama di pagi ini Masih banyak yang memberikan doa dan support Untuk diri listy ya alhamdulillah Dan diantaranya ada teh meligus law Si anak bayi perempuan kuat Mempunyai bayi yang benar-benar ganteng dan Benar-benar soleh ya Kuat dan tetap semangat Kemudian juga ada Natalie Holzer Memberikan komentar Sayang Lesti Kejora Jangan biarkan satu luka membuatmu menyerah Percayalah Allah tidak akan menguji hambanya Di luar batas kemampuan kita Kami semua mencintaimu Karena hatimu Karena kebaikanmu Sifatmu Bukan karena sensasimu Kami mengenalmu karena prestasimu Bukan karena pansosmu Bangkitlah anak baik soleha Dan lembut hati Biarpun satu orang yang menyakitimu Seribu orang lebih menyayangimu Sehat-sehat ya bunda cantiknya Al-Fati Ada seorang sosok laki-laki ganteng Mungil dan imut Yang masih membutuhkan kasih sayang Darimu Semangat terus kejoraku Kalau kita lihat Al-Fati Kita selalu menitikan air mata ya Karena emang benar-benar Sayang banget sama Lesti dan Al-Fati Bahkan ditambah ada Unggahan dari Rangga Syahid ya Yang mengunggah video Ketika bunda Lesti kejurah Menyenyikan lagu Teh Oca ya Yang berjudul Hati seorang wanita Versi Korea ya Masya Allah Sampai nangis di para sahabat Mudah-mudahan Lesti Segera diberikan kesembuhan ya Bahkan ada unggahan terbaru dari Akun Echang Cimen 2 Disini akun ini Memberikan kita semua Untuk selalu bersabar ya Bersama-sama untuk istighfar Jangan percaya dengan video-video Dan foto editan Yang beredar di media sosial Mari kita doakan Dede Lesti Mari jaga lisan kita Tangan kita Kita pasrahkan saja Kepada Allah Agar semuanya Baik-baik saja ya Dan memang sekarang Banyak banget Di media sosial Yang menyebarluaskan Foto-foto editan Kemudian Menebar fitnah ya Kita sebagai fans yang bijak Nunggu kabar kesehatan Dede Langsung dari Ayah atau keluarga Dede Lesti yang lain Pokoknya kita fokus Untuk mendoakan Yang terbaik Buat Dede Lesti Kejara Kemudian juga Meli Lida pun Memberikan Support ya Teteh gelis Bagir Meli bangga banget Kepada Teteh Lesti ya Awal bertemu Dengan Dede Lesti Pokoknya luar biasa Inspirasi Pekerja keras Bertanggung jawab Dan sayang Sama keluarga Meli disini ikut Prihatin atas berita Yang menimpa Teteh Lesti Sampai tega Diperlakukan Tidak baik Dan mungkin Ini adalah Suatu Ujian Dan Dituntut Untuk Sabar ya Mudah-mudahan Allah Menaikan Derajat Teteh Lesti Kejara Amin Kemudian juga Ada Teh Email ya Teh email Memberikan support juga Dan Dulu Dede Lesti Katanya memberikan support Ketika Teh email Lagi down Sekarang Teh email Yang memberikan support Kepada Lesti Kejara Kamu perempuan Kuat Masya Allah Bahkan Alvin D.A. Semua Alumni D.A. Lida Dan Pantura Semuanya Sangat Menyayangi Lesti Kejara Bahkan Alvin Memberikan Komentar Davidnya Tak ada Maksud Untuk Mencampuri Kehidupan Pribadinya Lesti Saya Sebagai Sahabat Hanya Turut Berempati Atas Pemberitaan Dan Kejadian Yang Baru Saja Menimpa Sahabat Kita Semua Sebagai Laki Laki Saya Semua Sekali Tidak Membenarkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Apapun Alasannya Semoga Permasalahannya Cepat Selesai Kami Hanya Bisa Berdoa Untuk D.A. Lesti Dan Keluarga Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Alamin Ya Rabbal Alamin Banyak Doa Dan Support Yang Menguatkan Lesti Kejara Dan Pastinya Kita Sebagai Fans Yang Baik Hanya Bisa Mendoakan Yang Terbaik Untuk Kesembuhan Lesti Kejara Ada T.C.T.K.D.I. Pun Memberikan Support Kakak Tau Dedek Kuat Semangat Sayang Lesti Kejara Allah Akan Memberikan Jalan Terbaik Untuk Dedek Lesti Dan Keluarga Kemudian Untuk Kabar Selanjutnya Para Sahabat Ustad Hanan Ataki Pun Memberikan Sebuah Pesan Untuk Kita Semua Para Friendly Lovers Pastinya Untuk Menahan Lisan Kita Untuk Mencela Orang Lain Sekali Aja Kita Nahan Lisan Kita Dari Mencela Orang Lain Ketika Kita Dicela Daripada Kita Cela Balik Mending Kita Diam Sekali Saja Kita Nahan Diri Untuk Tidak Berkomentar Atau Nge Reply Komentar Orang Lain Itu Derajat Kita Sama Dengan Ahli Ibadah Yang Sudah Bertahun Tahun Sebegitu Istimewanya Ahlak Dan Kita Harus Menahan Lisan Kita Dan Tangan Kita Untuk Berkomentar Pada Sahabat Kemudian Juga Disini Ada Unggahan Dari FPV Dimana Lesti Kejora Saat Itu Menjadi Bintang Tamu Di Acara FYP Yang Ditayangkan Di Trans 7 Ya Pada Sahabat Kemudian Disini Lesti Kejora Pun Sempat Ditanya Oleh Raffi Ahmad Dan Irfan Hakim Mengenai Lagu Terbaru Dari Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup Dan A.A. Irfan Ini Seolah-olah Sudah Tau Firasat Soal Lagu Barunya Lesti Soalnya Lagu-lagu Baru Lesti Kejora Seperti Kulopas Dengan Ikhlas Itu Mencurahkan Isi hati Dari Lesti Kejora Dan Lagu Baru Ini Juga Katanya Curahan Hati Dede Tapi Kok Katanya Video Klipnya Tentang Perceraian Gitu Namun Disini Bunda Lesti Menapis Bukan Perceraian Akan Tetapi Lagu Video Klip Tersebut Tentang Suami Atau Perubahan Suami Dalam Rumah Tangga Dan Karena Kekecewaan Namun Disini Kita Bisa Lihat Lagu Isi lagu Dari Sekalis Umur Hidup Ini Adalah Impian Dari Semua Wanita Dimana Kita Berumah Tangga Ingin Sekalis Umur Hidup Saja Namun Disini Terlihat Kekecewaan Dari Lagu Tersebut Dialami Juga Oleh Lesti Kejora Masya Allah Dan Langsung Banjir Komentar Pada Sahabat Di antaranya Ada Akun Ed Anil 55769 Bener Banget Irfan Kayak Ada Pirasat Gitu Dengan Tentang Lagu Sekalis Umur Hidup Karya Abang Fatih Sebelum Terjadi Tragedi Ini Juga Gak Mau Lepas Sama Papah Nya Apa Mungkin Pirasat Masya Allah Dede Juga Sampat Bilang Ke Adibal Takut Nanti Isi Lagu Ini Dikira Isi Hati Dede Kak Adibal Bilang Bukan Ini Untuk Wanita Wanita Pada Umumnya Eh Ternyata Malah Bener Terjadi Masya Allah Mudah Mudahan Dede Kuat Cepat Pulih Sayang Hanya Bisa Menangis Dan Doa Terbaik Buat Dede Lesti Dan Abang Fatih Semoga Tetap Semangat Allah Bersamamu Sayang Masya Allah Kita Doakan Yang Terbaik Buat Lesti Kejurah Dan Abang Fatih Semoga Allah Selalu Melindungi Keluarga Lesti Amin Itu dulu Kabar Terbaru Seputar Lesti Dan Abang Fatih Nantikan Kabar Selanjutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya